Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Azel Opo Channel Channel ini membahas seputar budidaya pertanian yang pertama yaitu budidaya padi, yang kedua budidaya kacang tanah, dan yang ketiga budidaya pisang saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung baru yang menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat bagi yang menontonnya di video kali ini akan saya kupas tuntas bagaimana cara pemupuan padi yang pertama yaitu berusia sekitar 6-10 HST sebelum melakukan proses pemupuan padi yang berusia sekitar 6-10 HST ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya terima kasih waktu yang tepat untuk melakukan pemupuan padi yaitu pada waktu pagi hari airnya jangan terlalu banyak ya, kurang lebih kayak gini saja biar nanti cepat meresap pupuknya ini ya bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk pemupuan padi yang pertama yaitu usia sekitar 6-10 HST yang pertama disini saya menggunakan pupuk NPK Ponska kandungan dalam pupuk NPK Ponska ini adalah nitrogen 15% fosfat 10% dan kalium 12% selanjutnya disini saya menggunakan pupuk Orea dengan kandungan nitrogen 46% selanjutnya disini saya menggunakan herbicida tabur dengan merek Saturde 6GR untuk membasmi gulma pada tanaman padi di sawah bahan aktif dari herbicida ini adalah tiobankar 4% dan isobotil ester 2% herbicida Saturde ini adalah herbicida sitemik pratumbu dan purnatumbu berbentuk butiran berwarna biru muda untuk mengendalikan gulma berdaun lebar gulma berdaun sempit dan teki di pertanaman padi sawah dan padi tabela untuk petunjuk penggunaannya nanti bisa dibaca disini ya sebelum kita menggunakan untuk cara penggunaannya nanti kita campur jadikan satu dengan pupuk yang akan kita tebar di sawah bahan selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu molukisida dengan merek DBStan 60WP molukisida ini kita gunakan untuk membasmi hama keong ya bahan aktifnya yaitu fentin acetate 60% molukisida ini adalah molukisida yang bersifat protektif dan kuraktif berbentuk tepung berwarna kuning yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama siput murbe pada padi sawah molukisida ini bisa kita gunakan dengan cara menggunakan spray spray bisa dan kita campurkan dengan pupuk juga bisa untuk dosisnya kita gunakan sesuai keperluan saja hai 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pada waktu melakukan pencampuran, lakukan atau usahakan secara merata ya, biar nanti hasilnya maksimal waktu pemupukan. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam karung lalu kita bawa ke sawah. Pada waktu penebaran pupuk, lakukan secara merata biar hasilnya nanti maksimal. Sampai jumpa. 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 Jangan lupa. Setelah kita melakukan pemupukan padi ini, saluran air kita tutup dulu ya, biar air mengenang sejenak. Demikian tadi ya Cara pemupuan padi Yang berusaha sekitar 7-10 HST Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih